10 km, 12 km, 11, ini manjak tajam banget ini, manjak panit tajam, manjak banget, masih manjak, masih manjak, masih manjak, masih manjak, 12, 9, 10, selamat menikmati 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 Masih tentang motor listrik Mau bahas apa lagi Si Tommy sore ini Nah kemarin-kemarin kita sudah banyak Membahas mengenai United Mengenai Gesit Kali ini kita beda nih Kemarin saya pinjem sebuah motor listrik Yang imut banget dan harganya Terjangkau sekali ya Motor apakah itu Nah kita jalan ke samping sini Oke Ini dia Motor imutnya Warnanya orange Tulisannya EC GO EC GO Bacanya EC GO ternyata Nah kali ini kita akan membahas Spesifikasi detail tentang motor ini Karena sudah banyak Yang membahas mengenai motor ini Jadi saya pinjem motor ini Selama satu minggu Nanti akan Kita ceritakan Selama satu minggu Gimana rasanya naik motor ini nih Motor imut ini Langsung saja Kita bahas mengenai motor ini Tapi sedikit saja Motor EC GO ini Panjangnya cuma 1,4 meter saja Ya Tingginya cuma Nih 1,3 Ya Mini banget Lebarnya ya Sekitar 70 cm saja Cukup Imut sih motor ini Nah Teman-teman Sobat KW semuanya Saya meminjem selama seminggu Sudah saya bilang tadi Ya Nah selain bodinya yang mungil Tadi ini Ya Selama saya pinjam Motor Listrik Listrik Isigo ini Nanti Ada informasi yang Saya sampaikan Ini Yang pertama Soal listrik Nah Gesit itu 400 Watt Ya United itu 900 Watt Ini berapa Watt tau Ini cuma Sekitar 200 Watt saja Jadi buat Sobat KW yang mungkin Rumahnya masih 450 KWH Masih bisa Menggunakan Motor Listrik Isigo ini Kemudian Ngecasnya Berapa lama Ngecasnya Katanya dari 0 Sampai Full Itu 5 jam Ya Karena baterainya Itu 1000 Watt Atau 1 KWH Jadi kalau 1 KWH Sekali ngecas ini Sobat KW Cuma butuh Uang sekitar Ya 1.400 Rupiah Atau 1.300 Rupiah lah Nah Cukup irit kan Kemudian 1.400 Rupiah tadi Bisa buat Berapa kilo Nih ya Nah Saya sudah coba Selama Ini hari ketiga nih Jadi di hari pertama 100% Rumah saya Sampai kantor Pulang pergi Adalah 24 Kilo Nah Perjalanan saya Udah 2 kali Tambah setengah Berarti sekitar 12 x 5 12 x 5 Berapa 60 kilo 60 kilo Itu masih Sisa Sekitar 21% Lihat di bawah Ini fotonya Ada nanti Sisanya 21% Jadi Cukup irit Produsen bilang Motor ini bisa Sampai 80 Kilometer Jarak Tempuhnya Tapi karena Konturnya Naik turun Bisa berkurang Bisa lebih Nah Buat teman-teman Sobat KW Yang mau beli motor ini Ini dia Buat beli motor ini Di wilayah Pegunungan Tonton terus video ini Sampai dengan Selesai Nanti akan tahu Cocok gak sih Buat di Pegunungan Motor ini Cocok gak sih Buat jalur yang naik turun Nah Kemudian Ada juga nih Buat yang tumbuhnya gede Cocok gak sih ini Motor ini Nanti ada videonya juga Kemudian Buat teman-teman Sobat KW Yang punya usaha Cocok gak sih Buat usaha ini Karena apa Motor selain berfungsi Untuk transportasi Biasanya digunakan Untuk membawa barang dagangan Diseksani motor Nih Nantinya Nah Sebelum lanjut Kita lihat dulu nih Salah satu Fiturnya Adalah keamanan Nih Ditempel gini doang nih Teriak dia Biasanya nih Ya Kok belum teriak nih Nah Tuh Tawel aja teriak nih Tawel teriak nih Tuh Nah ini Motor ini punya alarm Kalau dia Di posisi off Kemudian dipegang Dia akan berbunyi Nah Itu tadi Spesifikasi Apa namanya Yang gak lengkap lah Kalau lengkap Bisa dilihat di video Youtuber lainnya Kalau saya Hari ini Akan Menceritakan Pemakaian selama Satu minggu Dengan motor listrik ini Posisi duduk Lihat Ya Posisi duduknya Sangat Pendek sekali Jadi ini kayak Naik angkot Jadi kalau Sobat KW Sering naik angkot Ini posisinya hampir sama Jadi untuk jarak jauh Pegal disini Di pinggang ya Agak mundur dikit bisa Cuman Mentok disini nih Jadi posisi duduknya Sangat Tidak nyaman Atau kurang nyaman ya Untuk perjalanan jauh Ini cocoknya Untuk ya Sekitar Komplek perumahan Atau jarak sekitar ya Maksimal 20 km lah ya Masih bisa dipakai Tapi kalau untuk jarak jauh Luar kota Saya rekomendasikan Jangan deh Duduknya kurang nyaman Yang kedua Ini Untuk bonceng kan Ini masih bisa Untuk dua orang Saya pernah mengajak Anak saya Bonceng disini Masih nyaman Untuk dua orang Sangat nyaman Kalau untuk Anak kecil Tapi kalau untuk Orang dewasa Ini Kurang panjang Bangkunya ya Kurang panjang Bangkunya Kita bisa hitung Bangkunya berapa nih Kurang panjang Nah ini Bangkunya Nah Kalau Fledek ini Fungsi banget ini Kalau Sobat KW Sering beli aqua Nah ini cocok nih Ini pas kemana Saya beli aqua Saya taruh sini nih Jadi motor saya yang satu Nggak bisa Bawa aqua depannya Tapi Isigo ini Bisa untuk Bawa aqua Sekarang Kecepatan nih Motor Motor ini Kecepatannya Pernah saya tarik Di Jembatan Pasopati Itu 60 km per jam Maksimal 60 km per jam Itu di gear 3 Karena dia punya 3 gigi 1 Ini 3 Ini 1 Ini 2 Ini 3 Jadi dia punya 3 gigi Ada 3 Jadi di 3 ini Bisa mentok Di 60 km per jam Tapi Kadang Dia akan turun lagi Ke gigi 2 Menyesuaikan dengan Mesinnya Otomatis dia Saya pantengin Dia sampai 60 km Bisa Jadi Lumayan kenceng lah Motor ini Lumayan kenceng Kemudian Rem Ini remnya Pakem banget Di rem dikit Langsung berhenti dia Jadi Pas lah Jadi kalau pas kenceng Rem ini berhenti dia Jadi jangan khawatir Soal remnya Walaupun di depan Itu remnya Memang sudah Disbreak Tapi belakangnya Masih tromol Jadi jangan khawatir Ini remnya Bisa diandalkan Kenyamanan satu lagi Ada yang menurut saya Kurang nyaman Di motor ini Yaitu apa Sockbacker Sockbackernya Keras banget Ini sockbacker Depan belakang itu keras Jadi kalau ada polisi tidur Kayak yang gak ada Sockbacker ini Ya Jedok 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 Itu sockbackernya Jadi kalau bisa diperbaiki Sockbackernya Sangat keras banget Sockbackernya Kayak seperti Gak ada sockbacker Motor ini Sockbackernya ini Sockbacker depan belakang Ini depan Ini kan kelihatan Keras nih Sockbackernya Belakang juga Keras Ini Sockbackernya keras nih Ini sockbacker Keras Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Ini lampunya Lampu utamanya Seperti ini Sobat kalian bisa lihat di video ini Kondisi lampu saat malam hari Memang kurang terang Beda sama motor yang lain ya Ini Kalau gelap banget baru bisa terang Terima kasih telah mencari motor Sampai jumpa di video ini 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 Terima kasih telah menonton 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 nah ini pemandangan kota Bandung dari ketinggian ini ini motornya sudah sampai sini nah motornya sudah sampai sini 10 km jarak yang sudah kita tempuh kita lihat baterainya baterainya itu 70% nah ini cukup tajam tadi jadi kita coba motor ini sampai ke atas sampai dia tidak bisa naik lagi terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Buat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton